Intro Bahas tentang Zemud Dunia Celahan Dunia Hinanya dunia Rendahnya dunia Hingga Tidak satupun dari para nabi Atau para ulama Ingin memilikinya Bahkan Sebagian mereka Sampai Mentalak dunia Seperti Kisah Al-Imam Ali bin Abi Talib Talak tu dunia Salasan Talak tuki salasan Ya dunia Talak tuki salasan Ya dunia Aku telah menceraikan kamu Dengan talak tiga Kalau dalam Hukum Islam Kalau sudah talak tiga Tidak boleh Rujuk Tidak boleh kembali Kalau sudah talak tiga Tidak boleh kembali Dan kalau kita Mau merenungi Dari kehidupan dunia Maka Memang tidak Sepantasnya Bagi orang yang beriman Untuk Mencari dunia Terlalu berlebihan Sampai Digambarkan Oleh Imam Fudel Bin Iyad Beliau mengatakan Lau anna dunia Bi hadhafi Riha uri Zod aliyya halalan Andai Dunia Dengan Segala macam Perhiasan Keindahan Yang ada Di dalamnya Lebih gampangnya Untuk kita Fahami Misal Mojosari Secara Keseluruhan Atau Mojokerto Secara Keseluruhan Dari Kotanya Sampai Wisatanya Diberikan Kepada Imam Fudel Bin Iyad Secara Halal Bukan Diberikan Kepada Kita orang Kepada Kita orang Diberikan Kepada Imam Fudel Bin Iyad Kata Beliau Selain Halal La Uhasab Bubiha Fil Akhir Selain Halal Aku Tidak Akan Dihisab Di Akhirat Jadi Mojosari Mojokerto Ini Kota Dan Kabupaten Semuanya Diberikan Kepada Imam Fudel Bin Iyad Ini mudahnya Kalau Gambaran Disini Dunia Berarti Bukan Hanya Satu Kota Ini Mudahnya Untuk Kita Renungi Misalkan Mojokerto Kota Dan Kabupaten Semuanya Diberikan Imam Fudel Bin Iyad Halal Di akhirat Tidak Dihisab Coba Bayangkan Itu Diberikan Kepada Kita Langsung Khoyal Durun Dike Nogi Dihomongi Coba Dike Halal Tidak Dihisab Jangan Dihisab Halal Dihisab Ojo Halal Haram Diterima Ya Apa Sak Kota Bener Enggak Gelem Dike Haram Sak Kota Dihisab Ojo Ngomong Dihisab Ini Man Kerubuk Disiram Banyu Melempem Ya Bukan Melempem Nyunyut Kok Sak Mojosari Sak Kota Keluran Keluran Ojo Keluran Sak RT Iki Tanah Hasil Riba Sak RT Pen Tak Terima Saga Terima Saga Jangan Di Kota Deso Barat Barat Rosari Deso Deso Sak RT Tanah Satu RT Hasil Riba Pen Jangan Halal Ini Haram Kadik Mikir Jawab Ya Khair Jazak Allah Khair Itu Haram Apalagi Halal Apalagi Selain Halal Tidak Dihisab Di Akhirat Wah Kesempatan Halal Tidak Dihisab Bebas Aman Kalau Kita Terima Jazak Allah Khair Tiambung Mulai Batuk Sampai Sikili Sehingga Mulai Batuk Sampai Sikili Dicucup Bikab Jazak Allah Jazak Allah Khair Katanya Beliau Aku Merasa Jiji Katanya Imam Fudar Ben Iyad Aku Merasa Jiji Dengan Dunia Ini Imam Fudar Ben Iyad Mengatakan Dunia Kita Jangan Gambarkan Dunia Kabupaten Kota Tempat Tempat Enak Jadi Diberikan Kepada Kita Lalu Kita Nerima Jangankan Yang halal Haram Kita Terima Apalagi Yang halal Tidak Isap Lagi Imam Fudar Ben Atak Zaru Aku Merasa Jiji Seperti Apa Jijinya Seperti Kalau Kita Lewat Ada Bangkai Jangankan Yang Besar Bangkai Tekus Saja Sepeda Motor Kita Jangan Sampai Ngelindes Ada Yang Mau Tekus Mati Ada Kalau Belum Mati Ngelindes Seneng Ini Mati Sudah Jadi Bangkai Jangankan Baju Kita Sepeda Motor Kita Sampai Ngelindesi Apalagi Baju Kita Cicik Kita Pemanah Otak Otak Meti Kita Cicik Sudah Apalagi Sampai Kena Baju Kita Apalagi Kita Pegang Itu Yang Dirasakan Oleh Imam Fudar Bin Iyad Hina Sangat Hina Dunia Bahkan Di Perkataan Yang lain Yang Hal yang Sama Diibaratkan Dengan Jifah Ad Dunia Jifah Dunia itu Bagaikan Bangkai Yang Mau Sedikit Dari Bangkai Minimal Kalau Mau Dengan Bangkai Ya Harus Sabar Berurusan Dengan Anjing Ya Harus Sabar Berurusan Dengan Anjing Ya Kalau Kita Ibaratkan Dengan Dunia Kalau Dengan Bangkai Anjing Ya Kalau Dengan Kehidupan Ini Ya Orang-orang Kafir Ya Dengan Orang-orang Yang Kejam Yang Zolim Kalau Kita Sudah Ingin Mengejar Dunia Sedikit Dari Dunia Ya Siap-siaplah Terzolimi Siap-siaplah Dijenggongi Ah Asuh Ya Banyak Tentang Hinanya Dunia Yang Diibaratkan Oleh Para Ulama Dari Rendahnya Dunia Sampai Dikatakan Oleh Abu Darda Min Hawani Dunia Alallahi Annahu Layu So'illafiha Di Antara Bentuk Rendahnya Dunia Di Sisi Allah Itu Allah Tidak Akan Dilakukan Maksiat Terhadapnya Kecuali Di Dunia Tidak Ada Di Akhirat Nanti Orang Maksiat Bahkan Di Neraka Maksiat Kepada Allah Tidak Ada Orang Di Neraka Kelak Di Hari Kiamat Memohon Tapi Percuma Sudah Batas Waktu Memohonnya Sudah Habis Memohon Mohon Kepada Allah Tidak Ada Yang Bermaksiat Bahkan Di Neraka Tidak Ada Yang Maksiat Kepada Allah Tempat Yang Orang Kafir Yang Beriman Aja Masih Terpelesa Dalam Kemaksiatan Dimana Di Dunia Ini Termasuk Bentuk Hinanya Dunia Dan Tidak Akan Bisa Didapatkan Apa Yang Ada Pada Allah Hadiah Pemberian Pahara Surga Kecuali Dengan Meninggalkan Dunia Karena Itu Dikatakan Ya Man Yu'aniku Dunia Labako Alaha Yumsi Wayusbihu Fidunyahu Safaro Hai Orang Yang Ingin Memeluk Dunia Yang Tidak Ada Kekalan Kekalan Tidak Kekal Sama Sekali Dunia Pagi Sore Di Dalam Urusan Dunianya Riwariwi Riwariwi Urusan Dunia Tarik Kirim Peras Itu Pesanan Masih Mandi Kirim Itu Pesanan Harapan Kanopi Berangkat Rono Riwariwi Terus Urusan Apa Dunia Kulaan Balik Maning Hidupnya Capek Untuk Dunia Capek Untuk Dunia Coba Coba Kamu Tinggalkan Dunia Jangan Jangan Peluk Dunia Jangan Kamu Cari Dunia Sampai Kamu Bisa Memeluk Di Dalam Surga Bidadari Bidadari Perawan Gambaran Ini Kalau Kalau Kamu Tidak 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 Memeluk Bidadari Surga Mamali Bin Abi Talib Ketika Ditanya Tentang Dunia Siflana Dunia Katanya Mamali Apa 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 yang Mau Aku Sifatkan Kepadamu Dari Tempat Orang Yang Sehat Tidak Aman Dia Masih Bisa Sakit Yang Sakit Menyesal Kena Stroke Coba Pak Sehat Kalau Sudah Sakit Pak Sehat Tidak Aman Ini Kita Yang Sehat Alhamdulillah Dalam Kesehatan Aman Sehat Selama Lamanya Tidak Mungkin Buktinya Apa Mari Sehat Murus Demam Asam Murat Tapi Jauh Semuanya Dijamun Insya Allah Maras Yang Tidak Punya Harta Di Dunia Sedih Sehat Tidak 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 Punya Uang Sedih Sumpah Waman Istah Tidak 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 Kena Fitnah Ya Kena Fitnah Hadir Majlis Mayoritas Menengah Kebawa Terfitnah Dengan dunia Sibuk Dengan Urusan Dunia Terus Apa Yang Mau Disifatkan Lagi Dengan Dunia Seperti Ini Halal Dihisab Haram Siksa Yang Syubhat Ditegur Kedangan Keras Dalam Riwayat Yang Lain Beliau Ketika Ditanya Beliau Menjawab Aku Panjangkan Aku Detelkan Atau Aku Singkat Katanya Yang Tanya Singkat Hala Luhah Hisab Wah Haram Wah Azab Halal Nya Hisab Haram Nya Dia Azab Ini Dunia Dunia Sampai Imam Malik Bindinar Mengatakan Ittaku Sahar Ittaku Sahar Jagalah Dirimu Hati-hatilah Kepada Penyihir Penyihir Tukang Sihir Karena Apa Karena Fa'inha Tasharu Tushahiru Kulubal Ulama Karena Penyihir itu Bisa Menyihir Hatinya Ulama Bukan Hatinya Orang Awam Hatinya Ulama Apa Itu Dunia Kalau Penyihir Yang Ada Dukun Dukun Itu Kalau Mau Nyihir Ulama Sulit Kenapa Mereka Punya Wirit Punya Amalan Sehingga Untuk Disihir Itu Sulit Berat Tapi Kalau Yang Mahir Menyihir Penyihir Asli Itu Dunia Ulama Kelepak Kelepak Ketok Seng Ijo Seng Duit Amerika Haram Jadi Halal Miras Jadi Halal Legal Sudah Kenapa Ijo Ijo Amerika Itu Amerik Duk Tidak Usah Kake Kelapak Kelapak Ulama Seperti Itu Apalagi Awam Ini Penyihir Tertinggi Di Dunia Tidak Ada Yang Bisa Menyihir Karena Kati Nyihir Orang Gak Usah Nang Dukun Gawak Nosak Koper Langsung Dari Budha Goblok Nada Wong Ngo Kene Koper Langsung Goblok Goblok Nada Itu Hina Dunia Sangat Hina Karena Itu Kita Sampai Di Puncaknya Rasul Mengatakan Kalau Dunia Indallahi Janah Aba'u Datin Masa Kamin Hak Firan Syar Bat Maha Kalau Dunia Disisi Allah Memiliki Posisi Dengan Ukuran Satu Sayap Nyamuk Satu Sayap Nyamuk Ibaratkan Sayap Nyamuk Terbuat Dari Emas Yang Lalang Kira Pirang Gram Sayap Nyamuk Jangankan Satu Satus Nyamuk Ojuk Sayap Sak Nyamuk Nyamuk Gak Sampai Sak Gram Ojuk Nyamuk Kerempeng Kerempeng Sampai Nyedut Lemuh Lemuh Gak Gram Mili Mili Gram Itu Banyak Sebetulnya Karena itu Hendaknya kita Gak usah Bingung Ngurusi dunia Mengejar-ngejar dunia Bingung Terhadap dunia Sampai Menghilangkan Atau Meninggalkan Kewajiban Atau Ajaran Yang diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Kita ini Semuanya kan Punya Kewajiban Kepada Allah Pada Intinya Wajibnya Ibadah Tapi Untuk Melakukan Ibadah Mau gak Mau Pada Dasarnya Adalah Ilmu Jangan Sampai Kita Tinggalkan Ilmu Hanya Untuk Dunia Saya Ini Ikut Orang Ya Kher Ini Ikut Orang Ini Gak Punya Waktu Kosong Wah Setelah Pulang Kerja Saya Butuh Istirahat Saya Butuh Untuk Keluarga Saya Untuk Allah Mana Kamu Ini Punya Kewajiban Kepada Allah Sebelum Kepada Istri Punya Kewajiban Kepada Allah Sebelum Kepada Anak Kewajiban Pertama Kepada Allah Kalau Kita Dahulukan Istri Anak Kita Hati Hati Allah Sudah Mengatakan Ya Kul In Kuntum Tuhib Bunal Apa Apa Kul In Kana Aba'ukum Wa Abna'ukum Wa Akhawatukum Wa Asyiratukum Wa Amwal Niktaraftum Muha Wa Tijaratun Takhshawna Kasadaha Wa Masakinu Tardownaha Ahab Ilallahi Wa Rasulihi Wajihad Fisabilihi Fatarabbasuh Hatta Yaktia Amrullah Kalau Katakan Wahai Muhammad Kalau Anak-anak Kalian Orang tua Kalian Saudara-saudara Kalian Istri-istri Kalian Pekerjaan Kalian Tempat Tinggal Kalian Lebih Kalian Cintai Lebih Kalian Senangi Melebihi Cinta Kalian Kepada Allah Cinta Kalian Kepada Rasulullah Cinta Kalian Kepada Jihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tunggulah Adab Allah Akan Datang Sudah Diancam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Lebih Mengedepankan Dunia Daripada Untuk Untuk Anak Untuk Istri Mana Untuk Allah Duluan Selesaikan Tugas Kamu Sebagai Hamba Baru Jalankan Tugas Kamu Sebagai Suami Kalau Tidak Mampu Sebagai Hamba Jangan Jadi Suami Apalagi Jangan Sampai Jadi Orang Tua Jadi Siapkan Diri Kita Untuk Allah Secara Sempurna Belajarlah Ilmu Yang Dibutuhkan Untuk Ibadah Kita Kepada Allah Selesai Bolehlah Kita Mau Menjadi Suami Atau Mempunyai Anak Dibutuh Rabi Boleh Kamu Menikah Tapi Kalau Kamu Menikah Kira-kira Kamu Tinggalkan Tidak Kewajiban Kepada Allah Kalau Kamu Tinggalkan Tidak 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 Karena Itu Harus Kita Benar-benar Apa Namanya Tidak Melupakan Kewajiban Kita Sebagai Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Terlena Dengan Dunia Karena Itu Dikatakan Sangking Tidak Mau Berfikirnya Orang Yang Terlalu Mengejar Dunia Dikatakan Aku melihat Orang Mencari Dunia Aku melihat Orang Mencari Dunia Itu Walaupun Panjang Umurnya Dia Mendapatkan Banyak Kenikmatan Dari Dunia Kebahagiaan Dari Dunia Kabanin Orang Orang Yang Mencari Dunia Kumpul Sudah Banyak Sudah Banyak Dunia Terkumpul Semua Dunia Yang Dia Inginkan Sudah Semua Dapatkan Mati Terus Apa Fungsinya Dikumpul Dikumpulkan Dikumpulkan Sudah Selesai Dikonang Kuburan Punah Perhiasannya Jangankan Harta Sebagian Sa'oma Yang Lepuk Kuburan Manfaat Tidak 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 Karena itu Ibn Mas'ud Mengatakan Orang itu Semuanya Manusia Semuanya Itu Seperti Tamu Kita Bertamu Semuanya Ini Manusia Seperti Tamu Kita Bertamu Kepada Rumahnya Orang Harta Yang Kita Miliki Itu Ibarat Pinjaman Kita Dipinjemi Atau Kita Dititibi Tamu Itu Tidak Akan Selama Lama Nginep Di rumah Seseorang Kita Bertamu Ke rumahnya Orang Tidak Bertamu Setahun Itu Ngekos Atau Apa Ngontra Bertamu Itu Maksimal Tiga Hari Atau Kalau Ocok Mulai Diisi Seminggu Seminggu Misalkan Diminta oleh Tuhan rumahnya Itu masuk akal Itu tamu Setelah itu Pergi kan tamunya Ya kita di dunia Seperti tamu Mari Kembali Kita Ke akhirat lagi Ke alam Awalnya kita Muncul Di alam Akhira Akhira Nah Harta yang kita miliki Seperti pinjaman Kita dipinjemi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita dipinjemi oleh orang Kita pinjemi sepeda motor Kita bawa pulang Sampai rong tahun Nyelang kan Maling kan Pinjemi itu Dipakai Sebetulnya Selesai Dikembalikan Harta kita juga demikian Itu semuanya Dipinjemi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita kembalikan Kembalikan kepada Tempatnya Wadzaifu murtahilun Wal ariyatu Madudatun Wa mal malu Wal ahluna Illa wadiatun Atau wada'i Wala budaya Wala budaya Wala anturad dalwada'i Harta anak Itu semuanya adalah Titipan Jadi kalau anak Mati Tidak usah bingung Itu titipan dari Allah Kembali kepada Allah Itu sudah hal yang wajar Ya Makanya Tidak boleh kita Cinta harta Cinta anak Berlebihan Tidak boleh Kita ambil sebutuhnya Kita cinta rahmat Kepada anak Iya Tapi tidak mengalahkan Cinta kita kepada Allah Ketika diambil Biasa Ketika diambil Biasa Kalau sedih Ya wajar Ya Wajar Kehilangan yang dicintai Itu pasti Sedih Nah mungkin tidak Wajar sedih Tapi bukan Murka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad Ketika anaknya Ibrahim meninggal Ya sedih Tapi tidak terus Nabi Muhammad Murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Sedih Menangis Rasulullah Pasti Itu manusiawi Itu manusiawi Tidak masalah Pasti Suatu ketika Titipan Titipan itu Akan kembali Kepada pemiliknya Yaitu Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena itu Biasa cukup Bagi kita Untuk Mengejar Ngejar dunia Ambillah Sebutuhnya Katakan Ambillah Sebutuhlah Dari dunia Karena itu Ibn Abbas mengatakan Allah Jadikan dunia Itu salah Tiga bagian Satu bagian Untuk orang yang beriman Satu bagian Untuk orang munafik Satu bagian Untuk orang kafir Tapi bedanya Kalau orang yang beriman Itu menggunakan dunia Untuk Sangu Ya untuk sangu Gimana sangu Kita berangkat haji Butuh sangu ya Sangunya buat apa Sebutuhnya Duduk sampe Berangkat haji Nggak duit saem Nggak apa Lek kati soda Korona Munggo Nggak Gak sangu Duduk sangu Lekkan haji saem Itu jenengnya Bongol Sangu itu sebutuhnya Kira-kira Kalau misalkan Ketinggalan pesawat Butuh untuk beli tiket Atau untuk Beli makanan Kalau ketinggalan Rombongan Dan semisalnya Itu untuk biaya berapa Oh 5 juta cukup Ya wes Nggak wok 5 juta Kalaupun dilebih Ya paling 6 juta 7 juta Haji Mek petang puluh Dino Nggak wok Eh 5 juta Ini wik Nggak waras Kati tuku tanah Kan nggak mungkin Eh sudah Bawa secukupnya Yaitulah orang beriman Orang beriman itu Nyari dunia Hanya untuk bekal Bekal apa Untuk nafkah Secukupnya Untuk makan sehari-harinya Secukupnya Untuk ibadah haji Secukupnya Sudah itu selesai Itu orang beriman Kalau orang munafik Ya tazayan Untuk hiasan Rumah yang harusnya cukup Untuk enak Ditinggali Oh dimegahkan Ah sini Ruangan ini 10 Lampu ini kelap-kelip Kayak disku Ini orang munafik Orang kafir Ya tama tak Dibuat Foya-foya Lihat orang kafir itu Harta yang dimiliki Pemain bola Bayaran ini kan Satu Pekan 2M 3M 4M Apa yang digunakan Untuk mereka Untuk zina Untuk Pesta miras Untuk seneng-seneng Ngelencer Kalau Kalau apa Apa Lungo-lungo itu apa Apa Istilahnya mereka Rekreasinya itu Apa Istilahnya Apa Bahasa 5 juta 5 juta Kan Ngewofi lah Misalkan Paling 5 juta Kalau mereka Sekali ngelencer M Bener-bener Foya-foya Itulah orang kafir Tergantung kita Kita milih yang mana Kita mau masuk Golongan yang mu'min Atau orang yang munafik Atau yang kafir Tergantung Kita jadikan dunia ini Hanya bekal Ya kita ambil secukupnya Jadi Dua lebih Kayak aku Yang dua lebih Kayak aku Cukup Aku cukup Aku Aku Dua-dua Cukup Sakit Nostad Kata Kayak pribadi Tenang Kayak Kayak pondok Wallahu'alam Istvaham Al-Mu'l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l- Ya Rab Ya Rab Al-Arab Abduk Fakiruk Al-Al-Al-Bab Atawa Qadbet Al-Asebab Mastadrikan Bajda Mamal Ya Wasi Al-Jud-Judak Al-Akhairu Khairak Wajindak Fog Al-Ladzi Ram Abduk Fadrik Birahmatik Fil Hal Ya Mujid Al-Khalq Tura Wa Masih Al-Gol Bira Masih Al-Khalq Tura Fahab Afuwi Ka Zenbi Wa salih gusudi wal-a'mal Rabbi alayka atimadi Kama ilayka asti naadi Sidqan wa agsa muradi Ridauka al-daimu al-haal Ya Rabbi ya Rabbi illi Asaluk al-haaf wa al-ni Wa lam ya khib fi kudani Ya maalik al-malg ya wal Ashaqo ilayka wa abakiy Min shuam thulmi wa ifqi Wa swa'i fi al-ni wa tergih Wa shahwati al-gil wal-gal Wa huwab bi dunya zami maa Min gull khayrin agi maa Fiya al-bala ya mugi maa Wa haashwa haafad wa shghal Ya waayha nafasi al-gawiyya Ani sabili sabiyya Adhaan turawij aliyya Wa ghasruha al-jahwa al-mal Ya Rabbi kath ghalabtni Wa bil-amani sabitni Wa fi al-hududhi kabitni Wa ghasruha al-hududhi Wa ghasruha al-hududhi Bil-akabal Wa ghasruha al-hududhi Ya Rabbi ya khair agafi Ahlil alayna alawafi Falyse shiithama khafi Alayka dausil wa jemal Wa alhamdulillahi rabbil alameen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Ma dadama'lumatik wa midadaka'limatik Kullama'a dhakaraka wa dhakarahu zhakiruan Oghafalan dhikrika wa dhikrihi lhafiluan Allahumma salli afdala salatina La salli mahlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Kullama'a dhakaraka wa dhakarahu zhakiruan Kullama'a dhakaraka wa dhakarahu zhakiruan Kullama'a dhakaraka wa dhakarahu zhakiruan Rabi wa fikna wa fikhum lima tertadik Kualan wa fialan karama' Qalala'a dhikruka wa indhikla qalala'an diba Maha bu arduka alamah wa dhakarahi wa dhakaratu fanu Al-Fatihah 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 Al-Fatihah